Intro Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI Adang Darajatun kunjungi Guningan pada selasa 15 November. Mantan Wakapolri berpangkat Komjen ini menemui Forkopimda Guningan untuk memperkenalkan fungsi MKD dan sosialisasi plat nomor kendaraan dinas DPR RI untuk mempermudah masyarakat mengawasi atau melaporkan jika terjadi pelanggaran penggunaan kendaraan dinas. Dari data yang dihimpun RCTV, aturan plat kendaraan dinas DPR RI tertuang dalam lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal DPR No. 4 Tahun 2021 yang dapat diunduh secara online. Mengatur plat nomor khusus pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan komisi hingga kendaraan dinas bagi anggota. Menurut Adang, MKD telah menyediakan loket pelaporan jika masyarakat menemukan kendaraan berplat khusus DPR RI melakukan pelanggaran seperti ugal-ugalan, melanggar etika atau digunakan pihak lain selain DPR RI. Pertemuan dengan Forkopimda Kuningan dilakukan Ketua MKD di Mako Polres Kuningan. Mulai pukul 10.00 WIB, selain sosialisasi, juga digelar sharing dan tanya-jawab antara MKD, Forkopimda, dan DPRD Kuningan. Tampak hadir menyambut Komjen Purnawirawan Adang Darai Jatun mulai dari Bupati Aceh Purnama, Dandim, Kapolres, Ketua DPRD, Nuzul Rahdi, dan beberapa anggota DPRD, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan sejumlah undangan. Usai mengunjungi Mako Polres, Ketua MKD juga mengunjungi Sekretariat DPRD Kuningan di Jalan Jenderal Sudirman. Sekarang kita memiliki nomor polisi khusus DPR. Itu juga dengan maksud bahwa kalau anggota DPR itu sedang melakukan tugas dinas, itu mempergunakan nopol tersebut dan dilihat. Kalau ternyata ugal-ugalan, ternyata ini perlu dilaporkan, dilihat nomor sekian, laporkan, nomor sekian, ugal-ugalan, dan sebagainya.